Intro Salam jumpa bersa senang kami kembali menjumpai anda dalam program KSR News Edisi Rabu 5 Desember 2018 Berbagai liputan telah kami siapkan untuk keantai diantaranya Bupati Pegap mendapati banyak obat dan peralatan medis menumpuk di gudang farmasi Pegap Padahal banyak keluarga yang kurang mendapat pelayanan kesehatan Menjelang Natal, Satuan Bin Mas Polres Manokohari akan meningkatkan intensitas patroli Dua informasi tersebut akan kami rangki dengan pita utama hari ini Sehari pasca pemalangan, aktivitas pedagang pasar ikan sanggeng kembali normal Bersama saya Natal Indokirwai, segera kita awal ikan suaranya lengkapnya Sehari pasca pemalangan, aktivitas jual beli di pasar ikan sanggeng terlihat kembali normal Meski begitu, para nelayan dan tengkulak berharap pemerintah Provinsi Papua Barat bisa mengabulkan permohonan mereka Selasa 4 Desember kemarin, puluhan nelayan, tengkulak dan pedagang di pasar ikan sanggeng melakukan aksi pemalangan Untuk menuntut janji yang disampaikan oleh Gubernur Papua Barat Namun berdasarkan pentauan Kasuari Channel, Rabu pagi aktivitas jual beli di pasar ikan sanggeng sudah terlihat normal Palang yang dipasang pun telah dibuka Sekretaris pasar ikan sanggeng, Tenggo Karubaba mengatakan Setelah dipalang sejak pukul 5 selasa pagi, akhirnya palang tersebut dibuka pada pukul setengah 4 sore Setelah para nelayan, penjual ikan dan tengkulak mendatangi kantor Gubernur Papua Barat Untuk menyampaikan tuntutan mereka Selain itu pertemuan bersama Lura Sanggeng, perwakilan DPRD Kabupaten Manokwari dan Babinsa juga telah dilakukan Kami tutup dari jam 5.09, kami sudah tutup Kami kumpul disini sampai jam 9, begitu wartawan, semua sudah ada disini, terus kami langsung ke kantor Gubernur Jadi sampai disana, begitu sudah kami direspon oleh ASAT Kami pulang sampai disini jam 2 lewat, jam 3 Disini sudah Palura, Lura Sanggeng, dengan ada kepolisian Babinsa, ada juga dari DPR Kabupaten Jadi mereka datang, kami sudah kumpul semua disini, sehingga kami sepakat Karena sudah respon kami disana, sehingga kemarin jam setengah 4 langsung kami lewat sepalang Untuk aktivitas hari ini bapak bagaimana? Tetap aktivitas berjalan seperti biasa Tengku berharap tuntutan mereka berupa permohonan bantuan usaha Untuk menunjang dan meningkatkan aktivitas jual beli di dalam pasar ikan sanggeng bisa terpenuhi Karena permohonan itu telah disampaikan sejak tahun 2017 lalu Namun hingga kini belum juga dijawab Itu kampanye, dan itu sudah ada dokumentasi lengkap Semua kita lampirkan dengan permohonan yang kita buat langsung selanjutnya Kita tidak mau bapak juga, langsung dikeluarkan semua Permohonan sekaligus dengan itu dokumentasi yang sama-sama kita foto-foto bersama dengan bapak di pasar sebuah Sehingga kami kekewa bahwa bapak kenapa sudah buat dispo ke sekda Kenapa sekda tidak bisa tanggapi dengan baik apa itu dispo itu Untuk sementara mulai bapak menjabat sampai di kebupaten belum sama sekali Kami belum punya keluarga besar di pasar Cuma kami pertama hanya buat permohonan sama bapak saja di Tengku Barmur Kami ke masyarakat beli kemudahan usaha saja Jadi sesuai dengan permohonan kami kemarin Biar ada nilainya agak besar, tapi bagaimana dikondisikan lewat sesekda Mungkin bisa disesuaikan seberapa yang ada, ya asal bisa Meski sempat dipalang, namun pasokan dan stok ikan di pasar Ikan sanggeng dipastikan aman, bahkan harganya pun relatif stabil Natalindo Kirewai mengabarkan